Sebelumnya saya ingin mengucapkan turut berpela sungkawa kepada rekan-rekan, sahabat, maupun keluarga terdekat yang kehilangan orang-orang terkasih karena pandemi covid. Semoga yang ditinggalkan tetap tabah selalu, tetap kuat. Dan bagi beliau yang meninggalkan kita, semoga mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Memang siapa sih yang kuat ketika ditinggalkan oleh orang terkasih. Kalau boleh jujur, kita pasti setiap harinya mendoakan dalam hati. Agar tetap sehat, tetap hidup sejahtera, dijauhkan dari rasa takut bagi orang-orang terdekat yang kita sayangi. Ya, tapi itulah hidup. Seseorang pernah berkata, ada dua hal yang tetap menjadi misteri dari kehidupan manusia. Kita tidak pernah tahu, kita akan mencintai siapa, dan sampai kapan usia kita untuk menjalani hidup di dunia ini. Namun, di antara dua hal itu tentu saja hal-hal lain bisa kita pikirkan, bisa kita analisa, agar sesuatu yang baik selalu datang dalam kehidupan kita, kan. Seperti contohnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan aturan. Kita semua memiliki aturan dalam jalani hidup. Aturan yang membuat kita menjadi lebih beradab. Ketika kita bertemu dengan manusia yang lain, tentunya kita memiliki aturan-aturan terkait, agar hubungan kita dengan masyarakat, dengan manusia-manusia yang berbeda, itu tetap berjalan dengan semestinya. Kita tidak mungkin berlaku seenaknya. Aturan-aturan itu ada dari kita lahir. Dibentuk oleh kita untuk menuju sebuah konsepsi kehidupan manusia di masa depan. Kita menyebutnya agar kita beradab. Aturan-aturan itu beberapa mungkin susah dijalankan di awal, tapi jika niatnya baik, pasti berjalan dengan semestinya. Ada juga aturan-aturan yang sangat gampang diterima karena memang menjadi basic dari kehidupan manusia. Tetapi dalam aturan-aturan, ada juga aturan-aturan yang dalam tanda kutip itu dibuat demi kebaikan dari masyarakat di suatu daerah, di suatu tempat, di suatu negara. Anggaplah aturan yang sedang populer kali ini adalah PSBB. PSBB? Maaf. PPKM. PSBB udah lewat ya. PPKM Darurat. Aturan terbaru karena menyusul naiknya tingkat penderita COVID di Indonesia. Dulu namanya PSBB, kemudian ada PPKM Mikro, kemudian ada lagi PPKM Darurat. Entah apa nanti keluarnya lagi ya. Namun, implementasi dan aturan yang dibuat di atas itu kadang-kadang berbeda ya teman-teman. Seperti contohnya seperti ini. Jadi, dalam PPKM Darurat ini di Bali, itu ada beberapa hal yang ditekankan. Seperti contohnya adalah tempat makan itu tidak boleh membuka tempat makan atau tempat usahanya itu lebih dari jam 8 malam. Jadi batasan sampai jam 8 malam. Kedua, tidak boleh menerima pengunjung untuk makan di tempat. Oke. Tentu saja tujuannya biar prokesan terjaga ya. Biar jaga jaraknya juga terjaga. Ada lagi nih. Yang baru saja adalah lampu jalan itu dimatikan tepat pukul 8 malam. Lampu jalan-jalan itu loh. Dan akan ada beberapa penyekatan yang akan membuat masyarakat jika mereka pergi ke suatu tempat itu memang dengan tujuan yang jelas. Seperti contohnya bekerja. Kalau jalan-jalan itu tidak akan dikasih. Disuruh putar balik. Nah, ada satu cerita nih dari kawan saya. Jadi kan dia punya istri nih. Istrinya itu adalah tenaga kesehatan. Kebetulan tempat istrinya bekerja dengan tempat dia tinggal bersama istrinya itu berbeda kabupaten. Anggaplah mereka di kabupaten A, kemudian istrinya bekerja di kabupaten B. Hari ini, ini hari ini banget ini ceritanya. Jadi ketika istrinya selesai bekerja, dijemputlah oleh suaminya. Suaminya romantis. Mau menjemput istrinya biar nak capek di jalan kan. Dijemputlah dengan motor. Ceres. Sampai di tempat kerja istrinya, istrinya pun menaiki motor dengan happy. Kelelahan, sudah melaksanakan tugas, kesehatan dengan baik. Dan jemput suami siapa yang tidak senang kan. Baliklah mereka ke kabupaten A, tempat mereka tinggal. Di pertengahan jalan ada razia. Dan di razia itu mereka ditanyai banyak hal. Salah satunya adalah, Mau kemana nih, Dik? Ini Pak, lagi bawa dari jemput istri saya. Tinggal di mana? Di sini, Pak. Jemputnya di mana? Di sana, di sana apa tinggalnya? Nah, dalam kondisi istrinya ini sedang memakai pakaian tugas jaga ya. Pakaian tenaga kesehatan. Itu jelas sekali terlihat. Masih ditanyain, masih ditanyain. Sampai ditanyain, mana surat kerjanya, keterangan kerjanya. Sang istri pun mengeluarkan KTA-nya, kartunya. Tanda pengenal, semacam tanda pengenal gitu. Dan memperlihatkan. Ini loh, saya dari sini memang benar. Dan ini kan tenaga kesehatan. Mungkin jalan-jalan memakai pakaian tugas jaga kan, gitu pikir suaminya. Akhirnya setelah oke diberikan akses, mereka lewat. Tiba-tiba ada teman dari petugas itu, dari seberang jalan. Agak sedikit berteriak, dia bertanya. Wah, ini sudah diperiksa belum? Jadinya kan, mereka berpikir, ini kenapa sih? Ini jelas banget. Si istri ini baru saja bekerja. Si suami baru saja menjemput. Dengan hal yang begitu konkret itu, ternyata tidak cukup membuat para petugas percaya, gitu. Kira mau jalan-jalan mungkin, ya. Nah, di sini kita bisa melihat itu tadi. Ada perbedaan ketika aturan dibuat dan aturan ditegakkan. Dibuat di atas kertas, ditegakkan, atau diimplementasikan di lapangan, itu kemungkinan akan berbeda jauh. Di zaman susah seperti sekarang, orang-orang yang mendapatkan kerja pasti sangat bersyukur sekali ketika dirinya itu kerja masih bisa mendapatkan gaji walaupun dipotong berkali lipat. Walaupun konteks kerjanya tetap dan cenderung bertambah tugas-tugasnya, mereka tetap mau. Karena di zaman sekarang di mana lagi nyari kerja yang bisa mendatangkan hasil yang mungkin bisa membuat mereka hidup pas-pasan setiap harinya, kan. Harus disyukuri. Dan tidak sedikit dari para pekerja ini yang menghabiskan waktu di jalan. Seperti beda keupaten, ataupun waktu pagi, pergi, selesai kerja malam, kita tidak pernah tahu rejeki orang seperti apa. dengan dimatikannya lampu itu menjadi sedikit was-wasa ya. Kan, ya mungkin saya terlalu jauh berpikir, tapi kejahatan bisa terjadi bukan karena niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Di salah satu jalan bypass yang cukup terkenal di Bali, orang-orang melewati daerah itu saja sudah berpikir. kalau keadaan sudah mulai malam. Kalau konteksnya bukan kewajiban bekerja, ya pasti semua akan pergi pulang, pergi jalan itu semasih ada matahari, kan. Tapi kalau lagi kerja dan mengharuskan mereka pulang malam dan ditambah dimatikan lampu jalan itu, wah, kasian, kasian sekali. Apa sih urgensinya mematikan lampu jalan, ini untuk keselamatan, loh. Apalagi teman-teman media, teman-teman yang mungkin masih bekerja di bidang parwisata, teman-teman tenaga kesehatan, ketika mereka pulang sendirian, baik cowok maupun cewek, itu akan sangat berbahaya berada di jalanan dalam kondisi gelap total. ini antara nyaru itu, loh. Ini mau menekan COVID di malam hari atau emang mau hemat listrik, kenapa lampu jalan dimatikan, gitu. Padahal, dari penelusuran yang saya lakukan selama beberapa hari kemarin, itu rakyat atau masyarakat Bali itu cukup taat. Taat prokes. Hari pertama PKM, udah mulai setengahnya hilang, orang-orang yang biasanya mulai ramai di jalanan. Hari kedua, saya bisa kasih bukti, sepi jalanan. Dan di hari berikutnya, tambah lagi aturan seperti ini. Mau gimana nih sebenarnya? Nanti kalau, misalkan, gimana-gimana di jalan, ngelapor, dibilang, udah dikasih tahu, kayak gini, masih ngeyel, ya namanya rezeki orang, kan kita nggak tahu ya, kapan harus diambil. Dan juga, kita sedang berada dalam kondisi yang semua orang itu sedang susah. Iya. Mungkin ini kejadian di luar Bali, tapi ketika saya melihat media sosial, ada yang sampai nyemprot tempat makannya dengan dam, apa air dari damkar, petugasnya itu loh. Dia nyemprotin itu. Kan perlebihan ya. Tapi ada juga berita-berita bagus, seperti petugas yang akhirnya mau ngeborong, membeli nasi jinggu, supaya pedagangnya cepat balik, itu bagus. Di luar juga ada, membeli nasi gorengnya, difulin. Dikasih kembalian sama dagang nasi goreng, udah ada buat sampean aja. Itu bagus. Tapi di satu sisi ada juga, yang dimarah-marahin pedagangnya, sampai diangkut kursinya, diangkut mejanya, bahkan sampai ada yang didenda. Lima juta, dagang bubur, yang baru jualan empat mangkok. ini saya yakin kembali lagi ke hati nurani para manusia sih. Saya sangat menghormati orang-orang yang melaksanakan tugas dengan baik, dan saya akan lebih menghormati ketika mereka membawa hati nurani dalam menjalankan tugas itu. Saya respek, tapi kalau membawa amarah, merasa ingin ditinggikan dengan bersuara keras, itu yang Anda lawan itu kan masyarakat. Anda juga masyarakat, dibalik dari jenis warna bajunya, warna jabatannya, tingkat jabatannya, itu masyarakat juga. Kalau bisa dibilang, Anda semua ini digaji oleh masyarakat. To be honest ya. Dan memang meresahkan sekali ketika kita membaca atau menyelesaikan di laman-laman berita, media sosial tentang berita-berita COVID. Saking neknya saya melihat berita-berita itu, sampai saya harus memfilter sendiri loh berita apa yang saya baca. Kembali lagi, saya percaya COVID ini ada, saya turut berduka kepada teman-teman yang ditinggalkan karena penyakit ini. Dan saya selalu memberikan support bagi mereka yang terkena COVID agar bisa kembali sehat. Tapi tidak perlu kita membaca semua berita. Ingat, yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan imun. Imun itu turun ketika kita mulai khawatir, ketika kita mulai takut akan suatu hal. Dan membaca media juga salah satu contohnya. Jadi, kalau memang kita dengan tidak membaca hal tersebut, dengan kita memilih-milih media, akan lebih sehat rasanya kita untuk menjalani hari. Lebih fokus. Sampai saya nyerik-nyerik informasi dan berita yang berbeda, dan ketika membaca itu rasanya refresh banget kepala. Kok rasanya ini segar sekali ya, berita-berita ini ya. Ayo teman-teman, tetap semangat. Mungkin omongan saya ini tidak bisa memberikan solusi apa-apa ya. Tapi saya tahu, di lubuk hati teman-teman, pasti masih ada api semangat yang tidak akan pernah padam. Api semangat ketika teman-teman sudah ada di dunia ini untuk pertama kalinya. mari kita jaga api semangat itu agar hidup kita sekarang ini menjadi tetap normal, not new normal, but truly normal, normal yang senormal-normal yang sebenar-benarnya tanpa takut akan hal-hal di luar sana. Tetap waspada, tetap semangat, tetap ceria, tetap bahagia, tetap makan makanan yang sehat, tetap olahraga, walaupun ada beberapa tempat open space itu ditutup. Ya, untuk satu sisi tetap berperasangka baik. Dan percayalah kita lebih kuat dari penyakit itu. Kita pasti bisa sembuh asal kita percaya. sekian celotehan dari saya untuk malam ini. Mohon maaf kalau saya mengambil waktunya cukup banyak. Saya hanya ingin berbagi dan semoga teman-teman seperti yang saya pikirkan dengan hal-hal positif tadi. Mari kita dukung bersama ya. Dan ingat untuk beristirahat yang cukup karena malam ini sepertinya akan terasa panjang sekali untuk selanjutnya. Tapi saya yakin malam teman-teman semua akan berlanjut dengan baik dan lebih baik lagi. Terima kasih. Bye.